Jangan lama-lama kontrak lah, kasihan, uang kontrakan mungkin bisa naik terus dan yang paling jelas pasti kontrakan tidak akan pernah dimiliki, kecuali Anda nikahin yang punya kontrakan. Terima kasih telah menonton! Ini nih, ini nih, saya mau bagi-bagi tips, ngambil rumah, pertama, pastikan sesuai budget, ya doang, kita jadi berapa, pengeluaran berapa, harga rumah berapa, angsurannya berapa, itu pastikan sesuai, ya doang, biar terukur. Terus yang kedua, lokasi. Lokasinya, ya harus, harus, harus bagus lah dengan barangnya, kita sempat bekerja, tidak perlu jauh betul-betul. Terus kesempatan, kenapa kesempatan? Karena ada semua perumahan, ngasih kesempatan, misalnya DP-nya lagi nol. Terus ada biaya yang proses lagi, kuat-kuat-kuat. Di sini ya, kesempatan di sini, ini lagi promo. DP-nya nol, booking-nya cuma satu koma hidup selama promo, ya. Dan selama, stok masih ada. Lokasi jalan terlalu jauh dari pekerjaan. Maksudnya, ya, tempat tidurnya terlalu jauh. Saudara sama saudara mau main yang terlalu jauh. Yang terakhir, pastikan rumah kita bermilai investasi. Misal, empat tahun, atau mungkin lima tahun, atau mungkin sepuluh tahun setelah bonus nilai akhir kita berapa sih? Tuh, biar apa? Biar semakin bulannya itu, kenaikannya selalu ada. Tidak sampai kita udah berbual-bual-bualusi. Misal, untuk kulak-kampung, mau dijual agaknya murah. Dan di sini nih, greenlight side. Kenapa dengan budget yang sangat murah? Pertama DP, lebih promo nih. DP-nya nol, booking-nya cuma satu koma hidup. Dan lagi bisa dilihat, ini belakang, belakang. Laku juga udah. Kemudian, kebelum kemarin biaya lagi. Jangan sampai, udah baru mau ngambilin DP, beli perabot, harus untuk ini, itu banyaknya. Menurut saya banyak banget, akan banyak banget. Di greenlight side beda. Kita udah, susun coba lihat, respirasi cahaya. Jadi, senang-senang aku mau nyalain listrik. Apalagi, dilambat. Ya, tinggal lani. Toilet duduk, sorry. Jadi, pas anus akar itu, kita gak perlu ngolain lebih banyak. Tukup, ya, kebutuhan. Misal, beli-beli, apa namanya, Dengan saya, tempat tidur, siaru, tuhan, 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 tuhan. Kalau mau bagus-bagus ini, saya belum di jalan. Dan satu lagi yang paling penting. Kalau misal temen-temen mau pakai F, silahkan konsultasi yang detail sama pengetingnya. Misal, sedang ada angsuran. Atau mungkin pernah ada angsuran yang logok dulunya seperti apa. Silahkan. Jangan mau-mau, jangan ditutup-tutupin. Itu nanti juga terbongkar. Intinya, harus terbongkar. Silahkan konsultasi sama pengetingnya. Pertanyaan yang besar, temen-temennya, tanya-tanya, lain-lainnya lah. Kemungkinan-kemungkinan lainnya. Atau alternatif lainnya. Intinya, untuk dapat memiliki rumah itu banyak caranya. Jadi jangan takut. Saya tahu, karena di ACC ini, Diskut aja dulu. Saya ada solusinya. Jadi jangan digigit. Yang paling penting, kita ada penauan. Kita ada, apa namanya, Niat-niat yang kuat, Disiplin. Terutama disiplin dalam keuangan. Karena ini lumayan lah. Kalau menurut saya, harus diseriuskan. Kita butuh searah, nanti apalagi. Pokoknya, ya kurang lebih seperti itu. Intinya, silahkan diskusikan. Dan yang paling penting, targetkan semua orang. Karena itu tempat kita pulang, tempat kita istirahat. Yang paling penting, harus nyaman. Silahkan konsultasikan sama marketing, masing-masing marketing. Cari lokasi yang paling bagus. Cari harga yang paling bagus. Yang paling sesuai dengan isi kantong kita. Mungkin itu aja ya. Detailnya, silahkan lah. Contact nomor-nomor marketing di bawah ini. Silahkan juga konsultasikan. Tangannya banyak, biar paham. Kalau paham baru. Mas, saya mau pilih. Saya mau booking. Itu. Siapin berkasnya, kelengkapannya. Karena ini rumah ready. Tadi sudah tidak dilihat sendiri. Rumah ready. Posisi yang depan. Jangan lama-lama kontrak lah. Kasian. Uang kontrakan mungkin bisa naik terus. Dan yang paling jelas. Pasti kontrakan. Tidak akan pernah dimiliki. Ketuali. Anda nikahin yang punya pengerakan. Hahaha. Oke dah. Kita aja ya. Nanti kita ketemu lagi.